PD-PD Perjuangan Selain Setenggara barusan menerima surat dari beberapa TAC Semunabarat dengan menyatakan sikap menolak kotak kosong, aspirasi ini kami terima dan kami akan laporkan kepada Ketua PD-PD Perjuangan untuk diteruskan ke DPP. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim sebagai bukti bahwa PDP Munah Barat solid berkenan untuk mengadakan pilihanan Munah Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengurus anak cabang PDI Perjuangan sekabupaten Munah Barat. Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Kami menyerahkan kepada DPD pernyataan sikap kami untuk dilanjutkan ke DPP. Kami berharap DPP mengevaluasi keputusannya sehingga melahirkan di Pilkada Munah Barat adanya pertarungan melawan kotak kosong. Karena ini kami anggap mencederai demokrasi dan tidak sejalan dengan sikap PD Perjuangan. Untuk itu kami menyerahkan pernyataan sikap dari anak ranting PAC keserakan ke DPP, DPD untuk diteruskan ke DPP untuk bisa mengawal keputusannya. Agar demokrasi di Munah Barat tetap tegak tanpa ada harus melawan kotak kosong. DPD-PDI Perjuangan sekabupaten Munah Barat barusan menerima surat dari beberapa PAC semunah Barat dengan menyatakan sikap menolak kotak kosong. Aspirasi ini kami terima dan kami akan laporkan kepada ketua DPD-PDI Perjuangan untuk diteruskan ke DPP. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim sebagai bukti bahwa PDP Munah Barat solit berkenan untuk melakukan pilihanan Munah Barat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kami telah lakukan pengurusan akcabang PDI Perjuangan sekabupaten Munah Barat. Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim sebagai bukti bahwa PDP Munah Barat solit berkenan untuk melakukan pilihanan Munah Barat. Selamat datang, selamat datang! Selamat datang! Kami telah lakukan pengurusan akcabang PDI Perjuangan sekabupaten Munah Barat. Ini ditandatangani oleh 11 PHC. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!